Intro Media asing cicar soal potensi pelemahan demokrasi, Prabowo, siapa yang khawatir? Saya kira banyak masyarakat yang khawatir Jim Lee Asiliki ketika berpibatu di Melbourne University mengatakan demokrasi Indonesia regresif dibawa ke pemimpinan Jokowi Jokowi saja yang sipil itu bisa membuat demokrasi regresif Apalagi Prabowo yang jauh lebih kuat, powerful dari sisi ingredients, modal dasarnya, social capitalnya ketika menjadi presiden Some people are concerned, your critics are concerned, you may clamp down on democracy What do you say to them? Who is concerned? There are some critics who say you may clamp down on democracy Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why didn't you ask the Indonesian people? I go to elections already four times I go to my people I ask their consent Three times they did not give their consent This time they gave the consent Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press So that would be us then And as a patriot My main value is The well-being of my people The well-being of my people My people must be safe My people must not be hungry My people must have a good life That is the dream of every patriot Cawapras dan Cawapras terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Menghadiri Forum Economicator di Doha Rabu 15 Mei 2024 Dalam forum internasional tersebut Prabowo Gibran soalnya memperkenalkan diri Sebagai the next president dan wakil presiden RI Pada acara itu, Prabowo pun mendapat kesempatan diwawancara secara aklusif Oleh Kepala Korrespondent Internasional Bloomberg Wijaya Wilayah Hasilnya Tendara, Hoss Lidda Amin Beberapa pertanyaan tajam meluncur dari wartawan wanita ini Mulanya, Hoss Lidda Amin bertanya soal gaya kemimpinan militer ala Prabowo Sebab Prabowo berkecimpul di TNI selama lebih kurang 24 tahun Jebatan strategis seperti Komandan Jenderal Komando Pasukan Fisis atau Danjuan Kopassus Dan Panglima Komando Jadangan Strategis TNI AD atau Pangkostrat pernah diemban Prabowo Kita tidak bisa mengatakan iya dan tidak hari ini Apa yang dikatakan Hasilnya itu adalah kekhawatiran yang diungkapkan Tidak hanya satu dua orang tapi banyak orang Dan dia menangkap itu sebagai wartawan internasional Masa dia bodoh untuk tidak menangkap itu Dia menangkap itu dan menanyakannya Prabowo mendinainya Padahal dua-duanya belum punya proof, belum punya bukti Nanti kita akan lihat setelah satu tahun dua tahun berkuasa Kita akan lihat demokrasi kita floris, berkembang Atau regresif Itu yang jadi masalah ya Prabowo hanya pura-pura menjadi demokratis Begitu dia berkuasa sebagai presiden Dia berpotensi menjadi penguasa yang otoriter Bisa saja Prabowo hanya menjadikan Gibran sebagai Banseret Bisa saja Prabowo perlahan-lahan meninggalkan Jokowi Mana mau seorang otoriter berada di dalam bayang-bayang mantan presiden Bisa saja Prabowo akan memberangus kebebasan pers Melarang media sosial Menangkap para aktivis pro-demokrasi Mengubah sistem pemilu dari pemilihan langsung Menjadi pemilihan oleh MPR Seperti di era Orde Baru Untuk Prabowo Subianto Selain dia dipecat oleh DKP Dewan Kormaton Promil Raya juga dikatakan Melakukan penculikan-penculikan Dan itu tersebar pada waktu itu Kemudian dia juga ikut pemilu beberapa kali Kemudian melipir Menjadi bagian dari pemimpinan Presiden Jokowi Dan terpilih karena Jokowi event Jadi hal-hal seperti ini Apa adanya kita katakan Sejumlah orang merasa kebijakan-kebijakan Anda Akan dilihat melalui kaca mata militer Bagaimana respon Anda Kata Hasilinda Ami Namun Prabowo tidak mau disebut demikian Ia menyebut gaya kepemimpinan Militaristik Non-sequitur Atau tidak relevan Anda tahu Saya sudah keluar dari militer Selama mungkin lebih dari 25 tahun Jadi menurut saya Hanya ini yang Anda Sebut militeristik Ini tidak relevan Itu tidak ada hubungannya dengan apapun Kata Prabowo Hasilinda Ami Lalu bertanya Seperti apa gaya kepemimpinan Prabowo Saya akan menjadi diri sendiri Saya yang asli Ujara Prabowo Asli yang ia maksud adalah Setiap pada prinsip Nilai yang cita-cita Sebagai seorang patriot Indumnya Nilai utama saya adalah Kesehiraan rakyat saya Rakyat harus aman Tidak boleh lapar Dan harus mempunyai kehidupan dan baik Itulah impian setiap patriot Di setiap negara Di dunia Tutur Prabowo Tak sampai disitu Hasilinda pun menanyakan pada Prabowo Soal kekhawatiran pada demokrasi Sejumlah orang khawatir Bahwa Anda bakal Melemangkan demokrasi Apa yang Anda katakan Kepada mereka Tanya Hasilinda Mendapat pertanyaan itu Prabowo lantas tertawa Siapa yang khawatir Tanya Prabowo Bali Hasilinda mengatakan Bahwa kekhawatiran itu Berangkat dari sejumlah kritikan Siapa yang khawatir Kejar Prabowo lagi Prabowo pun meminta Hasilinda Untuk bertanya Ke masyarakat Indonesia Saya ikut kontestasi Pemilihan umum Sudah empat kali Dan meminta Persetujuan masyarakat Indonesia Tiga kali Mereka tidak memberikan Persetujuan saya Kali ini Mereka memberikan Persetujuan Dimana kekhawatiran Terhadap demokrasi Kata Prabowo Menurutnya Kekhawatiran itu Sudah dibuat Buat oleh Sekerintir Orang Jadi Saya akan bekerja Sangat keras Agar tidak mengecewakan Rakyat saya Warisan yang ingin Kami tinggalkan Adalah nama baik Nama baik Dalam sejarah negara kami Ucapi Dalam forum Ekonomi Keper itu Prabowo hadir Bersama wakil Presiden terpilih Gibran Ibrahim Tampak duduk Barisan paling depan Menyimak sesi Tanya jawab Tersebut Terima kasih